kembali lagi di channel emoy akuatik jangan lupa like subscribe tekan tombol lonceng selamat menonton halo teman-teman kembali lagi di channel emoy akuatik baik teman-teman sekarang saya mau bikin ya aksesoris buat predator lagi ya ini buat cana ini saya tadi kebetulan main ke jatinegara dapat kayu ini temen-temen ini kayu ringan ini kayu saya lihat-lihat unik ini harganya cuma 10.000 rupiah teman-teman nanti akan saya hias dengan daun-daunan nih coba saya tempelin ya temen-temen nanti akan saya berbagi cara menempelkannya dengan benang dan lem korea temen-temen ini juga saya beli tadi 10.000 ya temen-temen itu satu plastik 10.000 isinya sekitar 5 seperti ini ada 5 untuk menghias kayunya temen-temen kebetulan ini kita akan tempelkan saja ya temen-temen nah ini juga nih saya punya satu jenis lagi ini minggu kemarin belinya ternyata masih segar nah ini temen-temen ini juga akan saya satukan nanti di kayu ini temen-temen bagaimana nanti jadinya kita ikutin langkahnya ya temen-temen baik kita lanjut ini temen-temen cara nempelinya ini dengan benang temen-temen kita tali dulu tumbuhannya habis itu kita cari spot yang pas nah langsung diputar gini ini aja temen-temen putar nih saya dibantu oleh Bangkia ya dibantu oleh Bangkia untuk pemasangannya karena tripod saya lupa saya bawa jadi harus berdua temen-temen nah langsung tali aja temen-temen kalau bisa kalau mas pertama gini yang kuat ya temen-temen jangan lupa benangnya pakai benang warna hitam temen-temen karena kalau benang berwarna itu ntar hasilnya kelihatan jelek kalau begini kan tidak kelihatannya nah ini cara menempelkan apa mengaitkan benangnya itu dengan dilem temen-temen seperti ini caranya kita cari rekatannya dulu kalau bisa langsung silahkan langsung temen-temen langsung dilem begini nah kalau tidak bisa bisa pakai media lain seperti kapas temen-temen tapi di bawah saya temen-temen kalau yang naruh kapas posisi lemnya ini akan lebih kencang daripada kalian tadi teman-teman dari posisi mendurus nah disini itu di lem saja Tentang posisi nempel yang kayu nih cuman nggak nempel ya ada dilem tunggu sebentar nggak lama teman-teman ini langsung kering lebih kuat ya teman-teman dengan cara ini kunting aja biar rapi YouTube ngunusin nah di tadi malah yang selanjutnya sama teman-teman begitu juga kita tali dulu di pohonnya ya teman-teman kali dulu Hai nampu cacing aja Hai kalau ini nggak di dunia keburu ya sebabnya ya kan ya nah habis di tali kita tempelkan lagi temen-temen di spotnya dipasinya teman-teman sekiranya bagus menarik Hai disitulah kita bisa tempelkan nah kita cari spotnya dulu kalau sudah baru kita sikat jadi sedikit cerita tadi saya itu ke Jatinegara awalnya cuma mau beli pakan ikan teman-teman nah pas beli pakan ikan lihat ada kayu menarik nah ini saya beli dan kebetulan misalnya punya tanaman yang tadi itu keminggu kemarin saya beli belum saya pasang-pasang balik-balik itu buat cana ikan cana ya teman-teman ikan cana saya tadinya polosan ini mau saya kasih sedikit biar seperti di alamnya teman-teman jadi ikannya nyaman bagi teman-teman yang suka dengan ikan predator ini sangat rekomen juga kayunya ini tidak terlalu tajam dan bisa kita tambahin dengan tumbuhan teman-teman agar lebih cantik seperti di alam ya teman-teman jadi ikannya juga tambah nyaman nah kita lanjut ini kita lem nah dibawah nah kalau yang dibawah kita bisa tambahin pakai gabus teman-teman teman-teman kalau nggak bisa ini ada kita harus pakai abu gabus rokok ya karena tidak mau nempel kita bisa tambahkan gabus kita tambahkan di bawahnya saja teman-teman seperti ini nah seperti ini bisa langsung ditempelkan pasti berasap ya teman-teman karena ini panas hati-hati ya teman-teman kalau memakai lem korea karena ini panas ya ke tangan walaupun tidak papa kena tangan cuma kalau bisa sehati-hati mungkin karena mungkin juga berbahaya juga kalau kena mata teman-teman seperti ini nempelin benangnya ya teman-teman biar tambah kuat oke biar tidak terlalu lama akan saya percepat ya teman-teman ini oke ya baik teman-teman kurang lebih jadinya seperti ini dan ini karena baru kayu baru kita harus tenggelamkan pakai batu ya teman-teman Nah kita bisa pakai batu buat menenggelamkan karena kayu kalau baru itu tidak bakal turun ke bawah teman-teman pasti mengapung di atas tapi lama-kelamaan kayu ini nanti akan menyerap air yang banyak ya kan berat teman-teman jadi dia akan turun di bawah di dasar teman-teman kalau sudah lama tapi itu bisa beberapa bulan ya teman-teman ini kayunya tak batunya terlalu besar jadi diganti dengan begatung yang kecil langsung dilem-lem aja nggak apa-apa teman-teman selama masih kuat itu dilem aja biar tidak terlalu banyak tali Hai kalau pakai kapas gini di bawah kan enggak bakal kelihatan ya teman-teman jadi nah nah inilah dia jadinya seperti ini nanti akan langsung saya masukkan ke ikan cana saya teman-teman ikan cana saya biar dia lebih nyaman di akuarium Hai baik teman-teman kita lanjut ya kita akan masukkan dulu nah ini dia teman-teman ini sudah saya masukkan nah ini kan saya saya masukkan ya teman-teman ini nanti agak kotor karena baru saja saya masukkan nanti kalau kemungkinan satu jam itu akan sudah jenis teman-teman baik segitu aja video yang bisa saya bagikan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua jangan lupa like subscribe and comment ya teman-teman dikongkong komentar karena semakin banyak subscribe saya semakin semangat bikin video terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh